Halo teman teman, balik lagi di channel raja kong Jadi gue mau ngebantu kalian nih, gimana sih caranya buat ngefix ini nih Lang? 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 Langsung aja ke videonya, let's go Nah oke jadi Nah ya jadi Ini kalau dipencet disuka balik-balik tuh suka balik-balik begini ya ini biasanya di menu yang disamp yang modelnya begini ya yang modelnya ke samping gini kayak di disini masih enggak apa-apa ya ini biasanya kenanya di di seperti di sentral di stand didi training karena gue habis training jadi biasa dari situ langsung ke tengah begitu nah itu caranya cuman gampang banget ya jadi ini tuh cuman masalahnya tadi dimana yang kena ya jadi di aktivitas suka kena ya jadi kalau nah nih kayak gini nih dia nggak mau ke kanan maunya ke mau ke sini nggak bisa di touch ini mungkin bisa ya ya gitu nah jadi ini tuh caranya cuman gampang banget loh caranya itu teman-teman tinggal pencet ini menu segitiga jadi ini yang di kiri yang di bawah ya menu segitiga ini ubah di mode desktop mode desktop ini ininya keluar nah biasanya sih ini tuh ada pas di tengah-tengah sini jadi ini kena jadi kalau teman-teman nggak mau kena ini ini digeser aja itu geser ke atas nah misalkan kesini Oke balik lagi ke mode auto emode ke gameplay ini aman jadinya soalnya juga enggak double tuh cuman di situ doang masalahnya Aduh Astaga IFC ini teman-teman kalau misalkan di menu yang kalau di game yang lain kayak gitu juga kena masalah pas lagi milih di menu teman-teman bisa lakuin ini 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 gamepad kontrol modenya ini kita ganti ke ke desktop nah ini tuh dipinggirin aja taruh di pinggir atas karena dia nih tuh kalau misalkan ini kita balikin ke mode gamepad ini nyangkut nyangkut ya enggak mau enggak mau jadi harus di-node desktop ini geser ke atas atau diumpetin kemana gitu atau diumpetin kemana gitu ke samping sini gitu kalau di mode gamepad dia udah aman normal masalahnya cuman di situ Halo Asus ini pointer nih pointer ini kenapa mesti banget ganggu padahal ini kita kalau udah di mode ini kan harusnya kan ya kemanain kayak gitu ya most ini nya kalau misalkan dicolok didok juga sama begitu juga teman-teman tinggal geser aja itunya pointer ke atas udah aman gamepadnya ini bukan error kita ganti lagi ke desktop geser ke atas balikin lagi ke mode gamepad ini bisa dipilih gitu ya bisa dipilih tuh mode gamepad udah normal gitu doang masalahnya Oke makasih udah udah mau nonton and segitu aja videonya and we will see you in the next time teman-teman bisa subscribe channel ini supaya bisa membantu channel ini makin maju dan terus berkembang makasih teman-teman yang udah mau nonton and we will see you in the next time Raja Kong Caps sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax